Enam jasad korban kecelakaan bus wisata di Sarangan Magetan dimakamkan sesaat setelah tiba di Semarang, Jawa Tengah. Tangis keluarga pecah saat peti mati diturunkan dari ambulans. Isak tangis keluarga pecah saat enam peti mati diturunkan dari ambulans di Semarang, Jawa Tengah. Sementara satu jasad korban yang berasal dari Kemijen, Semarang merupakan sopir dari bus pariwisata PO Semeru Putra Trasindo. Seluruh jasad korban langsung dibawa dan dimakamkan di TPU Sasonoloyo, Simongan. Sebelumnya, seluruh jasad korban sempat menjalani identifikasi di rumah sakit Magetan. Selain membawa enam jenazah, ambulans juga membawa korban luka-luka. Tiga belas korban luka dipindahkan ke rumah sakit Wongso, Negoro, Semarang, sedangkan lima belas korban luka patah tulang akan menyusul. Yang luka-luka ini akan dibiayai maksimal 20 juta. Tapi tadi juga dari jenaz kesehatan, Pak Akan juga sudah memonitor. Kalau ini masih kurang, ini akan dilanjutkan dengan BPJS. Atau kalau tidak punya, nanti dari pemerintahan ada UHC. Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di jalur Cemorosewu, Sarangan, Magetan, Jawa Timur minggu kemarin. Bus pariwisata asal Manyaran, Semarang yang akan berwisata ke lokasi wisata telaga Sarangan terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter. Akibatnya tujuh orang tewas dan 32 orang lainnya luka-luka. Tim Liputan I News melaporkan.